Intro Pemirsa mantan Sekjen Partai Nasdem Patris Rio Capella hari ini menjalani sidang perdana kasus dugaan penerimaan gratifikasi Rio tiba di pengadilan Tipikor Jakarta pukul 8.40 pagi tadi dengan mengenakan baju tahanan KPK dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arta Teresia jaksa penuntut pendakwa Rio menerima hadiah uang 200 juta rupiah dari Gubernur Sumut Nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti Rio diduga membantu mengamankan kasus bantuan sosial yang ditangani Kejaksaan Agung yang mencantumkan nama Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka